Intro Tidak hanya menjaga para penjaga udara, Polisi Militer Udara Halim Perdana Kusuma juga memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh komponen alutsista TNI Angkatan Udara. Pesawat kepresidenan, persenjataan, dan berbagai objek vital negara lainnya selalu siap untuk menjaga kapanpun, dimanapun serta dalam kondisi apapun. Itulah komitmen yang mereka janjikan kepada negara. Dalam pengamanan alutsista di Landuk Halim Perdana Kusuma, kita melaksanakan pengamanan pesawat kepresidenan Al-Fazir-Zarawan dan juga pengamanan terhadap tamu-tamu negara dan juga setingkat dengan Perdana Menteri atau pejabat negara lainnya. Kita tidak hanya yang dari Indonesia saja, tetapi mungkin ada pesawat yang datang dari negara lain ataupun negara yang berkunjung ke Indonesia, kita harus mengamankan selagi itu di wilayah halim-halim Perdana Kusuma. Proses ketiga ada penerbangan RI-1, kita selalu diberi jadwal, jadi kita sudah menyiapkan dan kita sebelum jam-2 atau 2 jam sebelum ada kegiatan RI-1, kita sudah menggelar pasukan. Kita sudah stand-by di sport masing-masing untuk menganticipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kegiatan PVAI-PRI-1, kita melaksanakan berhimpin terlebih dahulu. Setelah berhimpin, kita akan diberikan pertanyaan dari pimpinan, mungkin ada kendala atau permasalahan. Apabila sudah selesai, ataupun semua sudah sudah berjalan yang baik, kita akan melaksanakan penyebaran personil kepada sport-spot person-soul. PVAI-PRI-1, 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 Selamat siang, dan di-check. Selamat siang, Komandan. Monicin melaporkan situasi dan kondisi setanjang jalan protokol halim dalam keamanan, Komandan. Apabila ada perkembangan, kami laporkan kembali, Komandan. Terima kasih. Selamat siang, Komandan. Apabila ada kendala dalam penerbangan R-1 ataupun R-2 itu, jadi kita terlebih dahulu mengamankan Bapak R-1. Selamat siang, Komandan. Presiden dan Tamu Kehormatan Negara, Satpom Halim Perdana Kusuma juga bertanggung jawab atas keamanan wilayah negara. Jika terdapat pesawat asing yang nekat memasuki wilayah udara Indonesia, Pasukan TNI Angkatan Udara segera menindaknya dengan melakukan pemaksaan mendarat. Setelah pesawat asing mendarat, Satpom Halim Perdana Kusuma segera melakukan penanganan pasca pendaratan. Force Down atau pemaksaan mendarat dilakukan kepada pesawat asing yang tidak memiliki izin jelas dan tidak menghiraukan perintah untuk meninggalkan wilayah udara Republik Indonesia. Force Down dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap intersepsi. Mulanya, petugas radar Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional atau Kosek Hanudnas menangkap objek tak dikenal pada layar monitor. Hal ini langsung dilaporkan kepada Komandan Satuan Radar serta Pangko Hanudnas. Kemudian, petugas akan memeriksa data-data dari pesawat asing tersebut melalui Flight Clearance Information System. Jika pesawat merupakan LASA-X atau belum memiliki izin untuk melintas di wilayah Indonesia, Pangko Hanudnas segera memerintahkan jajaran pesawat tempur untuk melaksanakan scramble atau misi tanpa diduga. Laksanakan scramble. Setelah target ditemukan, makap sawat tempur segera merapat dan memberikan instruksi pemaksaan mendarat di bandara atau pangkalan TNI udara terdekat. Sebelum LASA-X mendarat, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara akan berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti imigrasi, bea dan cukai, karantina, dan menyiapkan tim investigasi untuk proses force down. Saat LASA-X mendarat, pasukan akan segera mengantarkan pesawat tersebut menuju ruang isolasi. Sebelum memasuki ruang isolasi, pesawat akan disterilisasi terlebih dahulu menggunakan disinfektan. Setelah LASA-X parkir, polisi militer akan melakukan pengamanan berdasarkan tingkat ancaman. Tim yang bertugas memeriksa pesawat antara lain, tim kesehatan, imigrasi, juga bea dan cukai. Saat mesin pesawat dimatikan dan pintu dibuka, tim penyelidik segera melakukan pemeriksaan pesawat, awak pesawat, dan juga penumpang. Setelah pemeriksaan selesai, tim penyelidik akan memberikan tanda aman dan segera menuju ruang interogasi. Petugas lainnya akan memeriksa untuk memastikan tidak ada barang larangan. Kemudian, petugas akan menentukan sanksi administratif kepada awak pesawat dan terdapat prosedur tambahan jika LASA-X adalah pesawat militer asing yang memasuki wilayah Indonesia. jangka waktu penanganan force down adalah selama tiga hari. Tidak hanya untuk pesawat asing yang melakukan pelanggaran, peran penyelidikan dan penyelidikan polisi militer Halim Perdana Kusuma juga berlaku bagi prajurit Angkatan Udara yang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Selain sebagai pengaman VIP dan DIPIP, Polisi Militer Satpon Melalut Halim Perdana Kusuma juga melaksanakan tugas sebagai penyelidikan baik pidana umum maupun pidana militer yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Awalnya kita melakukan proses penyelidikan apabila ada satu pelapor datang ke kantor kami untuk melakukan pelaporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Setelah menerima laporan tersebut penyelidik berkoordinasi dengan penyelidik atau DIPIP dari Satpon Melalut Halim Perdana Kusuma untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan barulah kita melakukan proses penyelidikan diantaranya satu pemeriksaan saksi pengambilan barang bukti dan apabila semua saksi dan barang bukti sudah terkumpul semuanya barulah kita bisa menetapkan sebagai tersangka setelah itu baru kita bisa melaksanakan pemeriksaan tersangka pemberkasan setelah itu berkas baru kita lipatkan ke auditor militer untuk melaksanakan persidangan. Selama saya berindas di Satpon Melalut Halim Perdana Kusuma kurang lebih 7 tahun perkara yang pernah saya tangani diantaranya tindak pidana militer penyelidikan bangkir tindak pidana susila pembunuhan dan perkara narkotika sebagai penyitik Satuan Polisi Militer ini akan berpenggara saya harus bersikap profesional dalam setiap menangani perkara yang ditangani oleh Satpon Melalut Halim Perdana Kusuma Berproses dari berbagai tahapan dan kualifikasi yang sulit hingga akhirnya Polisi Militer Halim Perdana Kusuma dapat melahirkan prajurit-prajurit yang profesional Bagi mereka setiap misi menjadi penuh makna dan pengalaman yang tak terlupakan Nama saya Arisu Hintra Pangkatnya Pratu Dapatan saya Saat Pampik Pas Pom berdiner di Tatuan Polisi Militer Lanut Halim Perdana Kusuma Nama Weni Dianasari Pangkat Serka Jabatan Bintara Lidpampik Satpon Halim Saya Hasli Menandar Pangkat Serka Jabatan saya sebagai Bintara Pendidikan Satpon Lanut Halim Perdana Kusuma Kebanggaan saya sebagai prajurit Polisi Militer Halim Perdana Kusuma yaitu saya bisa melaksanakan pengamanan langsung terhadap PIP RI1 RI2 Panglima TNI Menteri-Menteri dan Tamu Negara lain-lain Itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar untuk melakukan pengamanan dalam setiap penerbangan yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut Saya pernah ditugaskan mungkin untuk melakukan pengamanan di wilayah Bandara Soekarno ataupun mungkin di Dulora Bukarno dalam acara Asian Games Saya 13 tahun bertugas di Halim tapi saya pernah bertugas sebagai pasukan PBB di Libanon Kalau masalah yang dihadapi yang pasti rindu sama anak ya karena polisi militer itu kan tugasnya salah satunya adalah sweeping misalnya kita sweeping malam di diskotik harusnya saya bisa tidur sama anak saya tapi saya harus melaksanakan tugas tapi sebagai tentara saya harus siap Selama kedinasan saya yang paling menantang menurut saya saat saya berada di Libanon untuk menjalankan suatu misi perdamaian dunia yaitu tergabung dalam SEMPU atau Sektor S-Military Police Unit di Unipil Libanon Kunci kesuksesan dalam sebuah tugas saat satu misi terutama kita melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta keyakinan dan berdoa Semangat loyalitas dan percaya diri Mental yang diterapkan kepada para jurid polisi militan angkatan udara adalah mental yang kesatria militan dan profesional Kita harus selalu kompak solid dan kerjasama sebagai pendekat hukum disiplin tata tertib serta keamanan kita selalu berkelompok sehingga kita membutuhkan kompakan Yang saya harapkan pastinya saya bisa melakukan tugas dengan baik lebih semangat lagi dan jadi terjadir wanita yang tangguh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati